Di sesi ke-9, kita akan mempelajari berbagai macam pemanfaatan e-bisnis di bidang-bidang lain. Anda bisa saja mencoba mengambil materi atau googling, Anda cari business engine mengenai misalnya e-government, e-HR, atau e-procurement, pembelian secara elektronik juga untuk pengadaan dari sebuah perusahaan, macam-macam. Tetapi, hari ini saya ingin memfokuskan kepada Anda bagaimana kita memanfaatkan e-bisnis secara kreatif. Hal ini, kita akan melihat sebuah case study, contoh kasus dari yang pernah ada di Indonesia, yaitu MOR, Mobile Reward Exchange. MOR adalah sebuah produk atau program bersupan dari perusahaan intrasi wireless services. Mereka mempunyai konsep kreatif yang dijalankan bersama partner-partner yang luar biasa. Jadi, konsep MOR adalah gini. Banyak perusahaan untuk memuaskan konsumen mereka atau menjaga hubungan dengan konsumen, mereka mengadakan program loyalitas, membership. Anda beli atau berbelanja dengan sebuah perusahaan, Anda mendapat poin, mengumpulkan poin membership. Lalu poin-poin tersebut dapat ditukarkan untuk produk tertentu. Demikian juga dengan kartu kredit Anda. Anda menggunakan kartu kredit Anda, Anda mengumpulkan poin untuk ditukarkan dengan barang atau sebagai diskon pembelanjaan. Namun, poin-poin tersebut memiliki kelemahan. Misalnya, kelemahan yang ada dalam sistem poin misalnya adalah sebelum konsumen berhasil mengumpulkan poin yang cukup banyak untuk bisa ditukarkan dengan sebuah merchandise atau barang yang mahal harganya, poin tersebut sudah ada luar sahabat. Kemudian juga tidak bisa transfer antar member Anda, tidak bisa memberikan poinnya kepada teman Anda, saudara Anda, dan sebagainya. Lalu, keterbatasan. Anda mengumpulkan poin dari Garuda, hanya bisa ditukar di merchant Garuda. Anda mengumpulkan poin dari Dunkin Donuts misalnya, atau dari gerai lain, Anda hanya bisa ditukarkan di merchant mereka sendiri atau partner kredit sama mereka. Ini adalah yang terbatas dan begitu banyak kartu, bayangkan yang harus Anda bawa, bawa kartu membership misalnya. Nah, Moor hadir dengan konsep kreatif. Mereka membuat sebuah aplikasi mobile jalan di ponsel, di mana menggabungkan sinergi semua program-program loyalitas pelanggan dari berbagai merchant. Pada saat peluncuran, mereka sudah mampu menggandeng Nokia, Toyota, bank, bank mandiri, untuk memberikan pengumpulan poin. Jadi, Anda beli mobil, Anda dapat langsung ribuan poin. Anda beli Nokia ponsel, Anda dapat.